Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, kiranya damai dan sukacita oleh roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, Bapak kami dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena pertolonganmu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firmanmu, berbicara lah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan maksud firmanmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-14 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat yang ke-14 sampai 21. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti, bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, 2 Korintus 5 ayat 17, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, judul renungan kita hari ini adalah, Menemukan kembali pengharapan, ditulis oleh, Alison Kida. Sahabat suara kasih, pertama kalinya David dipukul oleh ayahnya adalah, ketika ia berulang tahun yang ketujuh, Setelah tanpa sengaja ia memecahkan kaca jendela, ayah menendang dan menonjokku, kata David, setelah itu, ayah meminta maaf. Ia seorang pemabuk dan suka bersikap kasar, dan siklus buruk itulah, yang benar-benar ingin kuputus sekarang. Namun David membutuhkan waktu yang sangat panjang, untuk sampai pada titik ini, Sebagian besar masa remajanya, hingga usia 20-an, dihabiskannya di dalam penjara atau menjalani hukuman percobaan. Serta keluar masuk pusat rehabilitasi pecandu narkoba, ketika semua impiannya seakan sudah hancur berantakan, Ia kembali menemukan pengharapan, dalam hubungan dengan Tuhan Yesus, yang dikenalnya lewat sebuah pusat rehabilitasi Kristen. Dahulu hidupku hanya dipenuhi keputusasaan, kata David, namun, sekarang aku yang mendorong diriku ke arah yang berlawanan. Begitu bangun pagi, hal pertama yang kukatakan kepada Allah adalah, aku menyerahkan seluruh kehendakku kepadanya. Ketika kita datang kepada Allah dengan hidup yang porak-poranda, entah karena kesalahan sendiri atau akibat perbuatan orang lain, Allah mengambil hati kita yang hancur itu, dan menjadikan kita baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sahabat suara kasih, sedang mengarah kemana hidup kita, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana kita dikuatkan, dengan mengetahui bahwa Allah terus membentuk hidup kita, agar kita semakin menyerupai Dia, marilah kita renungkan, kasih dan hidup Kristus memutus siklus masa lalu kita, serta memberi kita masa depan yang baru. Bukan itu saja, di sepanjang hidup kita, kita akan dapat memperoleh pengharapan dan kekuatan, melalui segala sesuatu yang telah dan terus dikerjakan Allah dalam diri kita, setiap saat dan setiap waktu. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa, Bapak kami yang di sorga. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, terima kasih karena Engkau membelokkan arah hidup kami, dan menjadikan kami ciptaan baru. Jadikanlah kami Bapak, semakin serupa denganmu. Kami bersyukur juga Bapak. Karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami, ajarlah kami juga Bapak, untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari, kami bersyukur juga Bapak, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapak, untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari, kami bersyukur juga Bapak, atas pertolonganmu, penyertaanmu, juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firmanmu pada hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan engkau, terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam hidup kami, ya Tuhan. Hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi, dan ajarlah kami, ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. terima kasih telah menonton! Terima kasih.